Sementara itu pemirsa ruas jalan Desa Galang Kecamatan Sungai Pinju masih digenangi air dan penyebab genangan air selain curah hujan yang tinggi juga dikarenakan minimnya saluran pembuangan air. Kabinet Penanggulangan Bencana BPPD Kabupaten Mempawah Purwadi mengatakan ruas jalan di Desa Galang Kecamatan Sungai Pinju Kabupaten Mempawah masih digenangi air. Genangan air di ruas jalan tersebut disebabkan curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan minimnya saluran pembuangan air. Hal tersebut membuat genangan air di ruas jalan Desa Galang bertahan sampai saat ini. Genangan air di ruas jalan Desa Galang ini tidak mengganggu masyarakat karena jauh dari pemukiman melainkan hanya mengganggu aktivitas transportasi atau pengguna jalan ketika melintasi jalur tersebut. Kalau di Galang ya itu memang biasanya karena faktor curah hujan tinggi dan memang karena juga karena membuatnya saluran pembuangan sehingga memang beberapa hari ini kondisinya terkenal. Sekiranya kalau misalnya saluran air sudah lancar saya pikir untuk di Galang tidak ada masalah lagi. Apalagi di situ juga tidak ada pemukiman sehingga paling hanya mengganggu di transportasi apalagi di transportasi saja. Kabit Penanggulangan Bencana BPPD Kabupaten Mampuapurwadi menambahkan jika saluran pembuangan air di sisi kanan dan kiri di jalur tersebut lancar ruas jalan di Desa Galang dipastikan tidak tergenang. Berdasarkan pantauan di lapangan di sisi kiri dan kanan ruas jalan di Desa Galang terlihat banyak sumak belukar yang menyumbat saluran pembuangan air. Terima kasih.